Jajaran Satreskrim Polres Sukoharjo dan Polda Jateng menangkap pelaku pembunuhan dosen UIN Raden Mas Said Surakarta kurang dari 12 jam. Pelaku adalah seorang tukang yang merenovasi rumah korban. Tersangka ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari penemuan jasad korban. Menurut pengakuan tersangka aksi pembunuhan ini dipicu perkataan korban kepada pelaku. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar bajunya di areal persawahan. Polisi menyita sejumlah barang bukti yaitu pisau, bantal, kasur, dan sejumlah barang lainnya. Satu kali, tampilannya tiga kali. Di mana saja? Di sini. Itu jam berapa itu mas melakukannya? Jam berapa? 12 ke atas. Jam berapa? Jam? 12 ke atas. 12 ke atas. Terus lari lewat mana? Bintu depan. Terus melarikan diri kemana mas? Pulang. Pulang ke? Ke rumah. Rumahnya mana mas? Sebelah ibu, kita kanya punggungan. Kita panggungan. Posisi korban itu disusun. Berapa? Waktu ditinggalkan. Lek. Sempat bubongan tak? Sempat minta tolong, teriak minta tolong gitu? Tidak pernah menerima itu uang dari korban? Gaji. Gaji. Bayaran? Bukan dari yang korban. Dari pemborong. Jadi pemborong ke tukang-tukang. Jadi korban ke pemborong. Cukup ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!